Intro Halo teman-teman, untuk kali ini saya bakal mencari-cari di sekitar pekarangan rumah saya Ini karena keadaan kondisi tadi malam hujan lebat dan ya tau sendiri tuh liat sendiri Kolam di rumah saya tuh banjir dan kemungkinan bakal ada hewan-hewan reptil di kita sini Yuk ikutin saya, kita mencari apa yang ada Intro Kita mencari ditunjukkan pangkang-pangkang barangkali ada beberapa reptil yang dihasilkan di sini Terima kasih telah menonton Intro Teman-teman, coba dengar Di dalam tumpukan pepasawit ini ada suara pergerakan, gak tau dari apa, coba kita lihat dulu Disini ada lubang, gak tau entah lubang apa Lihat Ini merupakan bekas cangkang telur reptil, kemungkinan besar ini ular, oke bisa lihat ada beberapa bekas ya, ini juga ada lagi Ada empat dan ini kemungkinan ya, ini masih kemungkinan dari saya, ini merupakan telur dari ular kopi, ular sawo kopi Kita coba cari lagi, kemungkinan disini sarangnya gitu, cari lagi Saya masih curiga dengan yang ini tadi Cuma setiap saya memberi suara seperti ini Terdengar suara bunyian ya Pergerakan dari dalam yang, tapi saya gak tau dimana gitu Suara timbul disini, dan saya Dari tadi nyari-nyari Dianya gak ketemu gitu Saya yakin disini pasti ada Gak tau entah itu ular kopi atau apa Entah ular, biawak atau apa Yang jelas dia ada disitar sini, tepat dibawah saya Tapi saya belum tau Dari tadi saya disini ngobok-ngobok ya Hai, lihat Ternyata kita menemukan si cantik langka ini Ini merupakan kura-kura matahari Untuk sebutan awamnya Dengan nama latin Heospenis spinosa Dan ini merupakan Jenis kura-kura Yang cukup langka Yang jarang ditemui oleh orang Dia memiliki kerapas berwarna merah Kemerah-merahan Ya, kemerah-merahan Dengan Corak yang cukup bagus Di bagian Kerapas bawahnya Lihat Lihat Aduh Oke, ini betina Wow Indukan betina Dia memiliki ciri khusus Yang pertama Dia memiliki kerapas Tempurungnya ini Berwarna kemerah-merahan Dengan ciri lain Nih Dia memiliki Sisi besar Yang kasar juga ya Di bagian kaki Tuh, bisa lihat Corak di bagian dadanya Menarik Sebenarnya Ini masih lingkungan Masyarakat ya Lingkungan padat penduduk Jadi kita bakal Ngelepas ini Di sebuah Semak belukar di sana Yang jarang Didatangi oleh manusia Oke, kita coba ke sana Yuk Berada di tempat Perilisannya Dan kura-kura ini Bakal kita rilis Di sekitar sini Bisa dilihat Di sini merupakan Semak belukar Yang jarang Didatangi oleh manusia Jadi kita bakal coba Ngerilis ini di sini Mudah-mudahan aman Dan kita bakal bisa lihat Anak-anaknya besoknya Tuh Jadi Itu merupakan Parit kecil Dan di sana ada semak belukar Kita biarkan dia Hidup bebas di alamnya Salam Lestari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati